Satgas Pangan Pori memastikan harga akan stabil di tengah meroketnya harga beras saat ini. Hal ini diungkap Satgas Pangan saat mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, kami siang. Satgas Pangan Pori mengklaim stok beras aman bahkan hingga Ramadan dan Didul Fitri mendatang. Satgas Pangan juga memastikan pekan depan beras akan membanjiri pasar dan retail modern, serta harganya turun. Satgas Pangan Pusat mengecek langsung ke gudang Bulog, Jakarta, memastikan bahwa beras banyak dan cukup. Kami juga hadir untuk mengecek di pasar-pasar becek dan retail modern. Hari ini terlihat sama-sama bahwa Bulog telah menyalurkan hampir 13 ton beras itu ke retail modern melalui FS, 13.000 ton. Artinya satu-dua hari ini akan dibanjiri oleh beras di pasar-pasar atau di toko-toko retail modern. Dan kami pun melihat dan mengawasi seluruh pasar-pasar becek. Kami mendapatkan data di seluruh Indonesia bahwa beras pun banyak dan tentunya masalah tidak perlu khawatir terkait dengan beras. Karena kita lihat bahwa sudah masuk beras-beras impor dari luar negeri yang sangat bertahap memenuhi gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Jadi untuk Sargas Pangan, bukan saja di Jakarta, kami pun sudah mengawasi dan memantau semua kegiatan beras yang ada di seluruh Indonesia. Ini terhambat karena distribusi saja, karena kemudian hujan, ada beberapa tempat yang banjir, sehingga penyaluran beras agak terhambat.